Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بنفسه وماله وجاه وصلاوات الله وصلامه وعليه وعلى آله واسحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم تي أما فقط Pada kesempatan yang berkini Marilah kita ucapkan kalimat tahmin Alhamdulillahirrobbilalamin Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih lagi maha punya Yang tak pilih kasih tak pandang saya Yang nikmatnya tak terhitung tak terbilang Dengan nikmat tersebut Memberikan kesempatan untuk saya Mengikuti lomba pidato Dalam rangka Memperingati Hari ulang tahun PSM Yang ke-79 Salawat teririm salam Senantiasa tercurah kepada putra Kuruntasir Yang pada sini subuh ia lahir Yaitu Nabiullah yang terakhir Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Dan seluruh umatnya Ilah yaumil masir Semoga kita semua Mendapatkan syafaatnya di akhirat kelam Allahumma Amin Perkenalkan Saya Zuhruf Badiatussariha Dari MTS Bani Alimushyad PSM Banaran Magetan Diwan juri yang saya hormati Terpampang di hadapan kita Antara harapan dan tantangan Harapannya kita menyaksikan Kebangkitan Islam Nustang berjalan Dimana masjid-masjid Semakin makmur Dan lembaga-lembaga pendidikan agama pun Semakin menjamur Namun Tantangan yang kita hadapi saat ini Adalah pasuknya budaya-budaya barat Melalui media informasi Dan komunikasi Ada pun salah satu dampak media informasi Dan komunikasi Adalah berubahnya kultur suatu masyarakat Yang mengarah kepada hal positif Maupun negatif Salah satu contoh yang mengarah kepada hal negatif Adalah penyebaran berita Yang belum tentu kebenarannya Allah SWT Telah menciptakan kita Dua mata Dua telinga Satu mulut Akal dan hati Maka ketika kita menerima Suatu berita atau informasi Kita jangan sampai menerimanya terlebih dahulu Dan jangan sampai kita serbar Kepada orang-orang Karena hal itu Dapat mencerai-beraikan persatuan Dan kesatuan Sesama anak pengesan Seperti firman Allah Dalam Quran Surah Al-Bujurat Ayat 6 Yang tertulis A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Ya ayyuhalladhina amanu Inja'akum Inja'akum Fasikum Binabarin Fatabayanu Hai orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu Orang fasik membawa suatu berita Maka periksalah dengan teliti Islam adalah agama Yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan Keadilan Dan kedamaian Maka Kita sebagai seorang mupin yang baik Kita hidup dan tinggal di negeri Indonesia yang damai Kita tidak boleh menyeberluaskan berita Yang kita tidak tahu kebenarannya Karena Jika kita menyebarkan berita yang kita tidak tahu kebenarannya Maka kita sudah melanggar undang-undang ITE Dan hal itu Dapat menyebabkan kita masuk ke dalam penjara Dewan juri yang dirahmati om Bermedia sosial Boleh-boleh saja Bahkan banyak manfaat yang dapat kita peroleh Namun kita harus sadar Posisi kita adalah sebagai pelajar Jadi Kewajiban kita Adalah belajar Oleh karena itu Jangan sampai kita terlena Oleh keasikan media sosial Yang hal itu Akan dapat menyerumuskan kita Sehingga kita lalai Akan kewajiban Dan tanggung jawab kita Sebagai seorang siswa Kita yang bisa Menjaga dan melindungi kita Dari bahaya media sosial Begitupun sebaliknya Kita yang tahu Mana saja yang penting dan berguna Bagi diri kita Kita harus bijak Dalam menggunakan media sosial Untuk keselamatan diri kita Oleh karena itu Bijak-bijaklah Dalam bermedia sosial Karena manfaat Dan bahayanya media sosial Adalah diri kita sendiri Yang menentukan Demikian Pidata singkat Yang dapat saya sampaikan Jika ada benarnya Itu datangnya dari Allah Dan jika ada salahnya Itu dari saya Mohon dimaafkan Jika ada semur di ladang Bolehlah saya melumpang mandi Jika ada umur yang panjang Bolehlah saya berpidata lagi Mungkin Hanya ini yang dapat saya sampaikan Billahi taufiq wal hidayah Waridah wal inaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya